Halo Youtube, jumpa lagi dengan saya, Om Pandemi dalam jajar eksperimen pandemi dari channel Teras Kamar Atas Nah, untuk kesempatan kali ini Om Pandemi akan melanjutkan sesi kedua tentang bagaimana proses penjernihan minyak goreng yang Om Pandemi dapatkan ilmunya dari beberapa rekan pedagang yang ada di jalanan Nah, tentu saja cara yang mereka lakukan itu dengan pendekatan sains Jadi, seperti apa prosesnya? Simak video ini sampai habis Baik teman-teman, pada sesi video kali ini Om Pandemi akan sampaikan tentang dua cara bagaimana proses penjernihan minyak goreng Nah, hanya saja perlu saya tekankan bahwasannya proses penjernihan ini nanti adalah tidak untuk dikonsumsi kembali Misalkan terpaksa untuk konsumsi kembali itu adalah alternatif terakhir dan tidak kami sarankan Nah, tujuan dari penjernihan ini adalah dalam rangka Zero Waste Industry dan pemanfaatannya adalah untuk sebagai bahan bakar biodiesel ataupun keperluan yang lainnya Nah, kita mulai saja langkah pertama yang akan saya lakukan adalah menyiapkan minyak goreng yang sudah menjadi jelantan dan agak sedikit kotor seperti ini kita ansuksikan untuk percobaan yang pertama adalah minyak tidak begitu hitam ya jadi dengan penggorengan yang wajar Langkah yang pertama Om Pandemi sudah menyiapkan air fungsinya adalah untuk mengendalikan kotoran yang ada pada minyak jelantan ini caranya cukup mudah kita hanya bermain dengan perbedaan masa antara minyak dengan air kita akan menuangkannya seperti ini nah proses pengendalikan kotoran ini memerlukan waktu sekitar 20 menit sampai dengan 30 menit kita akan menunggu hingga semua kotoran dari minyak ini terkumpul semua di bawah baik teman-teman setelah kita menunggu kurang lebih 30 menit ini dia proses pemisahan antara minyak jelantan dengan airnya jadi endapan dari minyak jelantan semuanya turun ke permukaan dasar air nah perhatikan seperti ini nah jadi intinya ini kita gunakan konsep perbedaan masa antara minyak dengan air namun perlu diingat teman-teman jika kalian menggunakan pemisahan kotoran antara minyak dengan air jangan terlalu lama untuk proses pengendapan kotorannya karena jika kalian terlalu lama dan tidak segera dipisahkan maka kotoran yang sudah mengendap di bawah jika sudah terlalu lama terkena air dia akan naik lagi teman-teman jadi harus segera dipisahkan lalu bagaimana proses pemisahannya antara air dengan minyak ini yang pertama kalian bisa lakukan dengan menuang sedikit-sedikit di dalam wajan kemudian nyalakan api kecil jadi nanti secara otomatis air akan direlang secara perlahan dan minyak itu bisa digunakan kembali namun jika kalian tidak menginginkan keseluruhan minyak ini jadi hanya diambil bagian yang terbersih saja kalian bisa menyaringnya oke teman-teman nah untuk langkah kedua mari kita coba baik teman-teman untuk langkah kedua saya sudah siapkan jelantah yang lumayan cukup kotor seperti ini perhatikan nah untuk jelantah yang sedikit lebih hitam kita gunakan cara yaitu menggunakan terigu ataupun dengan menggunakan pati atau tapioca nah kali ini Om Pandemi menggunakan tepung tapioca yang sudah diberi air nah seperti ini nampak seperti cirang kalau orang Jawa Barat bilang nah bagaimana proses untuk penjerningan minyak yang agak hitam ini kita akan menuju ke dapur baik teman-teman kita akan panaskan minyak terlebih dahulu dan menunggu minyak ini sampai mendidih baik teman-teman setelah minyak sedikit mendidih kita akan tuangkan tapioca-nya ke sini nah sebenarnya fungsi untuk menjernihkannya adalah pada bubuk tapioca-nya kita akan menunggu beberapa saat perhatikan teman-teman minyaknya sudah lebih jernih daripada yang sebelumnya jadi kartoran-kotoran itu terserap oleh bubuk tapioca-nya oke kemudian kita akan matikan dan tunggu hingga minyak ini dingin kemudian bubuk-bubuk tapioca di bawahnya itu mengendap ke bawah baik setelah minyak menjadi dingin dan kotoran yang ada di sini mengendap kita akan coba saring minyaknya kita menuju ke ruang eksperimen teman-teman setelah kita tunggu hingga minyak menjadi lebih dingin dan kotoran mengendap seperti ini kita akan coba saring minyaknya ke gelas ini oke oke nah perhatikan minyak menjadi lebih jernih dari sebelum dilakukan pengorengan dengan tepung tapioca-nya lihat baik sekian teman-teman per eksperimen kali ini tetap saksikan teras kamar atas jangan lupa untuk subscribe like dan aktifkan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari kami tetap rendah hati dan salam salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati